9 Star Hegemon Body Art Season 407, Tinggalkan Mata Iblis Kuali Kian Kun adalah Kuali dan Long Chen berkata dengan terkejut dan gembira. Tidak dapat dikatakan bahwa Kian Kun Ding adalah Danding, tetapi Kun Ding adalah Danding, kehidupan dan pertahanan utama. Kuali adalah senjatanya, itu terutama menyerang dan membunuh. Ini memiliki atribut yang berbeda. Oleh karena itu, Anda tidak dapat mengharapkannya menjadi senjata bagi Anda untuk membunuh musuh, tetapi dapat memberi Anda keuntungan lain. Dan jika Anda menggunakannya untuk membuat alkimia, ramuan juga merupakan hal spiritual, dan memelihara hal-hal spiritual dapat mempercepat pemulihan kuali. Selain itu, pil obat yang kuat akan menarik malapetaka, dan kuali Kian Kun dapat menyerap kekuatan malapetaka untuk mempercepat pemulihan. Sepotong kristalisasi kehidupan ini dapat dianggap sebagai mengaktifkan kuali Kian Kun. Dapat dikatakan bahwa Anda telah menghasilkan banyak uang saat ini. Kata naga yang kuat. Begitulah. Long Chen sangat gembira, kali ini dia benar-benar menghasilkan banyak uang. Momo ngomong, senior, bisakah saya meningkatkan kultifasi saya? Long Chen bertanya. Selama periode waktu ini, pembangkit tenaga listrik klan naga telah membiarkannya mempelajari teknik penyempurnaan tubuh dewa naga. Sekarang teknik penyempurnaan tubuh Long Chen telah mencapai kesuksesan kecil, sekarang saatnya untuk meningkatkan kultifasinya. Ini belum waktunya, Immortal King Rilem Ras Manusia, tingkat penekanannya tidak kuat, tapi ini adalah langkah penyangga untuk mempengaruhi Tian Sun. Di depan yang mulia surgawi, tidak masalah apakah Anda Raja Abadi, Raja Alam, yang mulia manusia, atau yang mulia bumi, hanya dihancurkan. Anda saat ini berada dalam periode kesejahteraan emas untuk berlatih penyempurnaan tubuh dewa naga. Hitung waktunya, masih ada maksimal satu bulan sebelum masa kesejahteraan emas terlewati. Anda masih harus fokus pada kultifasi teknik penyempurnaan tubuh dewa naga terlebih dahulu, meletakkan dasar yang kokoh untuk tubuh fisik Anda dan meningkatkan alam Anda, tetapi itu hanya sedikit usaha. Pemurnian tubuh dewa naga telah dikembangkan untuk kesuksesan kecil, ki dan darah mengalir bebas, kekuatan dikirim dan diterima dari hati, dan penggunaan tujuh kekuatan darah, ki, tulang, dewa, jiwa, kehendak, dan kehendak terukir ke kedalaman jiwa, terintegrasi ke dalam naluri bertarung, Anda dapat mulai meningkatkan alam. Setelah mencapai kesempurnaan Agung Raja Abadi, ketika ki raja meningkat, dan ketika pikiran menutupi langit, maka coba simpulkan tubuh pertempuran bintang tujuh Anda. Jika Anda percaya saya, ikuti saya. Orang kuat naga itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu katakan? Hidupku diselamatkan olehmu, tentu saja aku bisa mempercayaimu. Longchen tersenyum. Huff, aku khawatir ketika saatnya tiba, anakmu akan keras kepala, kamu tidak akan mengenali kenam kerabatmu, dan kamu akan dipusingkan. Ini bukanlah kali pertama, pria kuat naga itu mendengus dingin. Jelas, Longchen tidak mendengarkannya beberapa kali, yang membuatnya sedikit marah, jadi mari kita kalahkan Longchen terlebih dahulu, agar Longchen tidak kembali lagi di masa depan. Anda harus tahu bahwa beberapa hal harus dilakukan selangkah demi selangkah, jika tidak, sangat mudah mengalami kecelakaan besar. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, nyawa Longchen akan hilang. Dia harus menekankan nadanya, jika tidak Longchen tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Titik. Longchen secara alami membuat penampilan yang patuh. Dia tahu bahwa naga yang kuat tidak akan menyakitinya, tetapi terkadang ketika idenya berbeda, tentu saja, dia masih harus mendengarkan dirinya sendiri. Tapi Longchen berpikir demikian di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa mengatakan itu, agar tidak membuat marah pembangkit tenaga-naga, dan mengabaikannya di masa depan, maka semuanya sudah berakhir, dia memiliki banyak hal, dan dia harus bertanya kepada orang lain. Untuk saran. Kian Kun Ding menyerap kristal kehidupan, dan seluruh mata iblis tidak menunjukkan situasi aneh apapun, yang membuat Paman Huai diam-diam lega. Longchen meminta Guoran untuk mengumpulkan patina yang jatuh dari tanah. Semua patina ini berasal dari kuali Kian Kun, dan Longchen ingin itu sangat berguna. Bos, patina ini sepertinya tidak memiliki kekuatan. Setelah Guoran mempelajari karat, dia menemukan bahwa karat, selain memiliki kekuatan bertahun-tahun tanpa akhir, tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun, jauh lebih sedikit daripada karat yang dikerok Longchen dari kapal hantu. Aku tahu, karat ini disimpan, dan ketika aku punya waktu, bantu aku membuat beberapa palsu dalam bentuk kuali Kian Kun. Rekatkan karatnya dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan beberapa bajingan sebagai ganti sesuatu yang bagus. Kata Longchen. Saya pergi. Guoran memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Bos adalah bos, dan ada kerusakan yang tak ada habisnya. Gagasan seperti itu juga bisa dipikirkan. Meskipun patina ini tidak kuat, mereka memiliki kekuatan selama bertahun-tahun, dan harus ada banyak bahan lain di dalamnya. Jika mereka digunakan untuk menyamarkannya, mereka mungkin benar-benar palsu. Lagipula, kuali Kian Kun adalah benda legendaris. Tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengan patina ini, itu adalah bukti terbaik. Panggilan. Tiba-tiba, Longchen menunjuk, dan nyala api hitam terbang keluar dan jatuh ke lautan mayat yang tak berujung. Mayat-mayat itu dengan cepat tersulut. Mayat-mayat itu telah lapuk, dan mereka langsung berubah menjadi abu oleh api. Debu kembali menjadi debu, bumi kembali menjadi bumi, manusia sudah mati, jangan tinggalkan kulitnya, hanya tidak tahu apakah kamu masih bisa masuk reinkarnasi. Longchen melihat mayat-mayat ini dan tidak bisa menahan nafas. Tulang tanpa namatian He yang malang, seperti orang-orang dalam mimpi kamar kerja yang dalam. Saya tidak tahu apakah kekasih mereka masih menantikan kabar kembalinya mereka siang dan malam. Yu King Suan menyaksikan tulang berubah menjadi abu, menarik Longchen. Ada sedikit kesedihan di tangan dan matanya. Setiap orang menjalani kehidupan dengan orang tua, istri dan anak-anak. Saya bertanya-tanya apakah kerinduan keluarga mereka dapat mengembalikan jiwa mereka. Longchen memegang tangan giyok Yu King Suan, dan hatinya juga penuh dengan kesedihan. Menemok ke belakang, takdir seperti cambuk panjang yang kejam, menggiring semua makhluk di dunia ini. Semua orang berlari ke depan dengan putus asa. Begitu mereka berlari perlahan, mereka tanpa ampun akan dihancurkan oleh cambuk panjang di belakang mereka gelombang dan menjadi debu dunia. Ketika Longchen diintimidasi, betapa Longchen merindukan kekuasaan, betapa irinya para praktisi itu, betapa irinya mereka mampu mengendalikan takdir mereka sendiri dan menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Tetapi setelah memulai jalan kultivasi, dia menemukan bahwa dia melompat dari kolam ke sungai Yang Se yang bergulung, dan jalur kultivasi adalah jalan yang tidak bisa kembali. Dengan semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin terasa takdir di luar kendali. Melihat mayat-mayat itu, Longchen merasa jika dia tidak bekerja cukup keras, dia akan menjadi bagian dari mereka. Sekalipun Anda bekerja keras, siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang terbaring di lubang di masa depan bukanlah diri Anda sendiri. Dunia ini seperti catur, semua orang adalah bidak catur, jika ingin melompat keluar dari papan catur, Anda harus terus berlatih agar diri Anda lebih kuat dan akhirnya menjadi pemain catur. Ada hukum ruang khusus di sini, tapi dengan paman huai, ini bukan masalah. Berdiri di belakang Longchen, kapal terbang Siachen sudah bisa dikendalikan, dan akhirnya mengapung perlahan. Altar di bawah menjadi semakin kecil dan akhirnya menghilang, tetapi kapal perang terus mengapung untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat pusaran yang menembus langit. Paman huai dapat mengendalikan hukum daerah ini, dan akhirnya kapal perang itu perlahan melayang keluar dari pusaran air. Ketika paman huai melihat pusaran air yang berangsur-angsurut, wajahnya penuh kegembiraan. Paman huai, kamu bisa segera pulang. Longchen memandangi paman huai yang bersemangat, dia tahu bagaimana rasanya dibebaskan setelah diperbudak selama bertahun-tahun. Semua terserah tuannya. Paman huai berkata dengan penuh semangat. Ledakan. Pada saat ini, seluruh laut meraung, suara langit pecah, dan kemudian saya melihat raksasa muncul. Begitu raksasa itu muncul, Siachen dan yang lainnya terkejut. Kapal hantu. Bab 4062, Pusat Kekuatan Zaman Kekacauan. Langit meraung, dan angin suram bertiup. Langit dan bumi menjadi gelap dalam sekejap. Awan gelap tak berujung menutupi langit cerah, dan seluruh dunia menjadi seperti hantu. Pada saat itu, tulang dan rambut semua orang berdiri tegak, seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Pada saat itu, seolah-olah jiwa mereka ditangkap oleh tangan dingin yang besar, dan mereka tidak berani bergerak. Mereka melihat perahu kayu besar menerobos ombak. Perahu itu sangat besar sehingga tampak seperti pulau terapung. Dibandingkan dengan itu, kapal perang Guoran seperti semut menghadapi naga raksasa. Titik. Perahu kayu gelap, dengan karat, tiang, dan kanvasnya yang berbintik-bintik, penuh dengan lubang dan sepertinya berserakan kapan saja. Sayangku, perahu sebesar itu tetaplah kano. Sekilas Guoran melihat bahwa perahu kayu besar ini diintegrasikan menjadi satu, dan sebenarnya diukir dari satu batang kayu. Sudah selesai sekarang, ada perahu melawan angin, Xia Chen menggerakkan kapal perang, hati-hati, jangan menyentuh rantai dan bubur kayu itu secara langsung, jika tidak kapal perang kita akan runtuh dalam sekejap. Long Chen berkata dengan penuh semangat. Bos, apakah kamu serius? Wajah Xia Chen menjadi hijau karena ketakutan. Ayolah, ini bukan pertama kalinya. Long Chen tersenyum. Terakhir kali, setelah dijebak oleh perusahaan dagang Longteng, dia menemukan kapal hantu dan membunuhnya langsung di dermaga perusahaan dagang Longteng. Mendengar perkataan Long Chen, Xia Chen hanya bisa menggigit peluru, memutar arah kapal perang, dan mengikuti arah kapal hantu, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Meski begitu, kecepatan kapal hantu itu jauh lebih cepat daripada kapal perang, tapi hanya dalam satu nafas, kapal hantu itu berhasil menyusul. Untungnya, kapal hantu itu berlayar cepat di atas air, seolah-olah melaju di atas es, tanpa menimbulkan gelombang apapun, dan tidak perlu khawatir terguling oleh ombaknya. Long Chen berdiri di haluan kapal, dan pada saat yang tepat, sebuah rantai menyembur keluar dan digantung tepat di sisi kapal hantu. Long Chen diam-diam menyebutnya kebetulan. Terakhir kali dia berada di kapal hantu, dia mendapat banyak rantai. Dia juga menggunakan beberapa, tetapi dia masih menyimpan banyak di tangannya. Hanya rantai seperti ini yang tidak takut akan erosi waktu. Jika itu rantai lain, itu akan membusuk dan berubah bentuk sebelum mendekati kapal hantu, dan itu tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Om! Ketika rantai itu naik ke kapal hantu, dengan kekuatan kapal hantu yang melaju kencang, lengan Long Chen keras, dan orang itu sudah terbang ke sisi kapal. Ketika Long Chen terbang ke sisi kapal, dia membanting rantai di tangannya ke arah Paman Huai. Panggilan! Paman Huai meraih rantai itu dengan tangan kirinya, membuka tangan kanannya, dan cabang-cabang tak berujung berterbangan, menutupi semua orang. Teriak Long Chen, lengannya mengerahkan kekuatan, dan semua orang terbang ke udara, menggambar busur di udara, dan semua orang secara akurat mendarat di belat kapal hantu. Jangan menyentuh tiang dan kanvas, apalagi besi di kapal. Ketika semua orang terbang di kapal hantu, Long Chen buru-buru memberitahu semua orang. Karena naik kapal hantu ini, Long Chen menemukan bahwa kapal hantu ini berbeda dari kapal hantu manapun yang dia temui. Noda karat pada besi itu memberi orang perasaan yang sangat menakutkan bahwa ini adalah kapal hantu yang sangat istimewa. Semua orang naik kapal hantu dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan jika Long Chen tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berani bergerak. Suasana di sini terlalu aneh dan menakutkan. Tuan, tidak baik di sini, ada fluktuasi yang aneh, dan ada hal-hal yang najis di bawah. Paman Huai dengan hati-hati mengamati seluruh geladak dengan wajah serius. Berbeda dengan kapal hantu di Long Chen sebelumnya, tidak ada mayat padat di geladak. Dek kapal ini bersih dan tidak ada apa-apa. Long Chen juga menemukan bahwa itu tidak baik, dan pada saat ini, suara aneh datang dari kaki semua orang. Tato. Suaranya sangat aneh, seperti suara langkah kaki. Dan seperti suara sapu mengepel lantai. Saat suara ini masuk ke telinga orang, itu seperti ratusan juta jarum baja yang menusuk jiwa orang, membuat orang gemetar dan merinding di sekujur tubuh. Jerawat. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan suara itu langsung masuk ke jiwa mereka, mengatakan bahwa itu palsu. Hal yang paling menakutkan adalah mereka sama sekali tidak tahu apa itu. Kamu tidak perlu khawatir, aku memiliki jejak kaisar hantu di tubuhku, dan makhluk kapal hantu tidak akan menyerangku, ayo pergi dan lihat. Kata Long Chen. Berbicara, dia berjalan menuju tengah geladak, karena di sana Long Chen melihat pintu masuk. Semua orang mengikuti di belakang Long Chen, tetapi kapal hantu itu terlalu besar, dan semua orang berjalan selama satu jam sebelum mereka sampai di pintu masuk. Dan di sepanjang jalan, mereka mendengar segala macam suara aneh. Untungnya, setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata, jika tidak, suara yang tidak dikenal dapat membuat jiwa runtuh. Untungnya, ada Long Chen, kalau tidak mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Ketika semua orang datang ke pintu masuk, mereka menemukan ada jalan masuk ke lantai bawah. Saat memasuki lorong, seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih gelap, dan suara aneh itu menjadi lebih jelas. Berjalan menyusuri lorong, saya tidak tahu berapa lama sebelum saya sampai di dek bawah. Cahaya di sini redup, tapi ada cahaya yang berasal dari celah di de atas. Tidaklah istimewa jika ingin melihat keadaan sekitar. Kesulitan. Kegentingan. Begitu semua orang turun, suara aneh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Guoran berteriak ketakutan, karena tidak jauh di belakangnya, di beberapa titik, makhluk hidup berdiri. Karena insting, Guoran mengenakan baju perangnya dan menebas makhluk itu dengan pisau. Kapan? Terjadi ledakan, percikan api memercik, dan makhluk itu sedikit bergetar, tetapi Guoran terguncang dan terguling. Paman Huoi mengulurkan tangannya yang besar, menarik Guoran, dan melepaskan kekuatan darinya pada saat yang bersamaan. Awalnya, Guoran sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan matanya dipenuhi bintang emas, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Pada saat Guoran menembak, orang-orang melihat melalui percikan api bahwa itu adalah makhluk yang mengenakan baju perang sederhana. Tubuhnya layu, matanya tertutup, dan tidak ada jejak kehidupan. Terlihat seperti ras manusia, dengan tangan dan kaki, dan proporsinya mirip gelombang kecuali di atas kepala, ada satu tanduk, membuktikan bahwa itu bukan ras manusia. Guoran menebasnya, tubuhnya sedikit bergetar, tetapi mengabaikan Guoran, kakinya menyeret tanah dan terus bergerak maju. Makhluk macam apa ini? Ini sangat kuat, seru Guoran. Dia tidak menahan pisaunya tadi, tapi dia tidak bisa melukai makhluk itu sedikit pun. Bahkan armor di tubuh makhluk itu hanya terpotong dengan goresan seperti rambut. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi sebelum hidupnya, dan di antara yang mulia surgawi, dia harus menjadi yang paling kuat. Paman Huai memandangi makhluk itu dan berkata, Mumi Kelas Tiansun. Semua orang berseru, mereka baru saja menyaksikan kengerian dari yang mulia surgawi, dan kekuatannya tidak ada harapan, dan di sini, mereka melihat mayat yang mulia surgawi. Bagaimana situasinya? Mungkinkah pembangkit listrik yang mulia surgawi ada di mana-mana? Kegentingan. Suara itu persis dengan suara kakinya mengepel lantai. Ia berjalan sangat aneh dan bergerak sangat lambat. Setiap langkah yang dibutuhkan sangat melelahkan. Kegentingan. Pada saat ini, makhluk aneh muncul di kejauhan, dan seperti makhluk itu, langkah kakinya menyeret tanah, berjalan sangat aneh. Dan Longchen menemukan bahwa langkah mereka bergerak maju menurut skala konstan semacam ini. Tiba-tiba Longchen menemukan bahwa makhluk-makhluk ini sepertinya sedang memegang sesuatu di tangan mereka, dan mereka semua berjalan ke arah yang sama dengan wajah tanpa ekspresi. Longchen melambai ke kerumunan dan langsung berlari ke arah makhluk itu. Segera, Longchen melihat pesona muncul di depannya, dan dalam pesona itu, sosok tinggi berdiri dengan mengesankan. Saat dia melihat sosok itu, Longchen merasakan jiwanya bergetar, dan bahkan wajah Paman Huai pun berubah. Pembangkit tenaga listrik di era kekacauan. Bab 4063, Prajurit Bintang. Itu adalah seorang pria dengan tubuh besar dengan rambut panjang, satu kepala lebih tinggi dari Longchen, dan tubuhnya sangat kuat. Tubuh bagian atasnya telanjang dan telanjang, dan kulitnya yang berwarna perunggu ditutupi dengan garis-garis aneh. Dia berdiri dalam pesona, diikat dengan rantai yang menghubungkan geladak atas dan bawah. Pada rantai tersebut, ada arus hitam yang mengalir, dan sepertinya ada energi yang perlahan disuntikkan ke dalam tubuh orang tersebut. Di kejauhan, Longchen dan yang lainnya bisa merasakan aura kacau yang menakutkan pada pria itu. Bahkan jika Paman Huai tidak berbicara, mereka menduga bahwa ini adalah makhluk dari era kekacauan. Hanya saja makhluk ini tidak bernafas, seolah-olah itu adalah mayat, tetapi mengapa mayat harus diikat dengan rantai? Om! Pada saat ini, makhluk datang ke antar muka dan perlahan mengulurkan tangannya. Pada saat ini, Longchen melihat tangan makhluk itu memegang kristal seukuran kuku. Kristal itu meleleh menjadi penghalang, dan segera berubah menjadi benang seperti sarang laba-laba yang menyelimuti pria berambut panjang itu. Ketika benang sutra hitam menyatu ke dalam tubuh pria itu, rantai di belakang pria itu sedikit bergetar, dan kemudian Longchen melihat ada fluktuasi aneh pada rantai itu. Itu sebenarnya mengekstraksi kekuatan hidup orang itu, dia tidak mati. Longchen kaget, tidak hanya Longchen yang kaget, tapi bahkan Paman Huai pun kaget. Makhluk dari zaman kacau ini belum mati, dan masih memiliki kekuatan hidup. Ini terlalu menakutkan. Makhluk dari zaman kacau benar-benar bisa hidup sampai hari ini. Bukankah itu benar-benar fosil hidup? Tampaknya makhluk dan rantai ini menarik vitalitasnya dan tidak ingin dia bangun. Lihat, Tuan, kecepatan makhluk-makhluk ini setiap langkah akurat, seperti pengatur waktu. Fakta bahwa mereka terus menggunakan kristal hitam terus menerus mengekstraksi vitalitasnya. Pusat kekuatan era kacau ini memiliki vitalitas yang luar biasa. Mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk mencegahnya terbangun. Kapal hantu ini sepertinya adalah penjara untuk mengawal para tahanan, dan dia adalah satu-satunya di seluruh penjara. Wajah Paman Huai serius dan otentik. Longchen menganggup dan berkata, Seharusnya seperti ini, saya hanya tidak tahu asal-usul makhluk purba ini, haruskah kita menyelamatkannya atau tidak, jika dia bangun tetapi itu tidak baik untuk kita, saya khawatir kita akan melakukannya semua mati di tangannya. Petik 2. Longchen menatap pria kekar berambut panjang itu. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang, sepertinya itu adalah mayat, tetapi Longchen bisa merasakan energi destruktif di tubuhnya. Begitu dia bangun, apalagi dia, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi akan seperti semut di depannya. Dari ekspresi ngeri di wajah Paman Huai, terlihat bahwa pria dari era kekacauan ini jauh lebih kuat darinya, tidak pada level yang sama-sama sekali. Senior, senior, bangun, bagaimana situasinya? Apa yang harus saya lakukan? Longchen berteriak ke pembangkit tenaga naga dengan jiwanya. Tapi pembangkit tenaga naga tidak menanggapi. Longchen berteriak beberapa kali, tetapi masih tidak ada suara. Tepat ketika Longchen mengira dia tidak bisa menghubungi pembangkit tenaga naga, suara pembangkit tenaga naga tiba-tiba datang. Rajurit bintang, Anda benar-benar bertemu dengannya. Suara orang kuat naga itu sedikit terkejut, jelas dia tidak menyangka Longchen akan menghadapi keberadaan seperti itu. Rajurit bintang, mengapa nama ini begitu familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Longchen tercengang, dia pasti pernah mendengar nama ini di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Tentu saja aku akrab dengannya. Saat itu didangu, ada seorang gadis kecil bernama Wanshing yang menanyakan asal-muasal meteor tersebut. Anda membodohinya dengan mengatakan bahwa Anda akan menjadi prajurit bintang yang tak terkalahkan di masa depan. Ketika saatnya tiba, Anda akan memilih bintang dan memberikannya padanya. Apakah Anda tidak memiliki kesan betapa hebatnya Anda? Naga yang kuat tidak marah. Longchen tiba-tiba merasa malu. Tidak heran itu terdengar begitu akrab. Ternyata kedahsyatan yang dihembuskan Lao Tzu saat itu. Untuk menghilangkan rasa malu, Longchen buru-buru berkata, Senior, bisakah dia menyelamatkannya? Apakah saya ingin menyelamatkannya? Tentu saja bisa diselamatkan, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Kaisar Hantu ingin memindahkannya ke sarangnya sendiri dan mengolahnya menjadi boneka Kaisar Hantu sendiri, jadi dia selalu menyimpan jejak hidupnya. Titik. Namun, kekuatan hidup para prajurit bintang sangat ulet. Jika jejak kekuatan hidup ini tidak terkandung, ia akan segera terbangun. Jadi, makhluk-makhluk itu terus menggunakan kristal hantu untuk membatasi kekuatan hidupnya, tidak membiarkan api kehidupan padam atau membiarkannya bangun. Kata naga yang kuat. Longchen merasa lega ketika mendengar kata-kata dari pembangkit tenaga listrik Dragon Rache. Musuh dari musuh adalah teman. Apapun yang ingin dilakukan Kaisar Hantu, dia dapat menghancurkannya, bahkan jika dia tidak dapat memperoleh manfaat apapun, tidak masalah. Longchen meminta semua orang untuk tinggal di sini, jangan bergerak, dia melarikan diri sendiri, Longchen mencari bola balik di kapal hantu, kapal hantu ini terlalu besar, dan strukturnya berbeda dari kapal hantu yang pernah dia naiki. Sebelumnya, setelah lama mencari, Longchen menemukan inti dari kapal hantu. Biasanya inti kapal ini ada di tengah atau haluan, tapi inti kapal hantu ini ada di buritan. Di sini, ada kemudi besar, ada segel di kemudi, yang tidak bisa diaktifkan. Untungnya, Longchen memiliki pengalaman dan menyuntikkan kekuatan jiwa ke kemudi. Segera kemudi akan merespon. Setelah Anda dapat menggunakan kemudi, Anda dapat mengontrol arahnya. Tapi kali ini berbeda gelombang Longchen tidak hanya harus mengendalikan arahnya, tapi juga seluruh kapal hantu. Dia dengan enggan melepas penutup matanya. Ketika mata kirinya terbuka, dia hampir berteriak karena daya tahan Longchen. Saat mata kiri terbuka, bunga dewa muncul, kemudi bergetar, dan bunga dewa muncul. Pada saat itu, semua yang ada di kapal hantu tersaji di benak Longchen. Tengah. Longchen menutupi matanya kesakitan, dan sekarang mata kirinya tidak dapat melihat apa-apa, dan dia akan menggunakannya sebelum dia pulih, membuat cedera mata kirinya menjadi sangat serius. Setelah menahannya sebentar, Longchen menyeka darah di wajahnya. Dia takut Yu King Suan akan merasa tertekan saat melihat darah, dan dia akan kembali ke tempat itu saat dia baik-baik saja. Ternyata kapal hantu ini terbagi menjadi tiga lapisan yaitu lapisan atas, tengah, dan bawah. Rajurit bintang terjebak di lapisan tengah, dan kristal kaisar hantu ada di dalam kotak di lapisan bawah. Boneka-boneka itu bola bali antara lapisan bawah dan tengah, dan waktu antara satu sama lain terkunci. Awalnya, ada pesona antara lapisan tengah dan lapisan bawah, tetapi setelah Longchen menguasai kapal hantu, pesona itu sangat berbeda. Bagi Longchen, itu tidak ada artinya. Longchen menemukan kotak kristal kaisar hantu dan menemukan bahwa ada kristal yang tak terhitung jumlahnya seukuran kuku, dan kristal itu dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya. Longchen tidak tahu apa gunanya benda ini, jadi dia langsung melemparkannya langsung ke ruang yang kacau. Pada saat ini, boneka datang ke tempat kotak itu berada, dan karena mereka tidak bisa mendapatkan kristal kaisar hantu, mereka mulai berbalik. Boneka-boneka itu bingung dan berdiri di sana seperti boneka, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah ini selesai, Longchen menempatkan Xiachen di pucuk pimpinan dan mengarungi kapal hantu besar itu. Longchen dan yang lainnya menjaga prajurit langit berbintang. Tujuh hari kemudian, tangan besar prajurit langit berbintang tiba-tiba bergetar, dan hati Longchen dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Bab 4064, Bang Kai Paus KKKK Pria itu menggerakkan jari-jarinya beberapa kali dan mengeluarkan suara masam, seolah-olah buku-buku jarinya berkarat, dan suara itu sangat tidak menyenangkan di bawah gesekan satu sama lain. Ini baru tujuh hari, tapi aku sudah sedikit pulih dari amarah. Apakah vitalitas para prajurit bintang begitu menakjubkan? Longchen tidak bisa membantu tetapi tertegun. Saya khawatir orang ini memiliki banyak sejarah, karena melihatnya melalui mata Anda, saya tidak dapat menilai kekuatan aslinya. Namun, dalam tujuh hari, dia akan dapat melepaskan diri dari formasi kaisar hantu dan bangun. Saya khawatir orang ini memiliki identitas yang tidak biasa di antara para pejuang bintang. Orang kuat naga itu berkata, jelas, dia juga memperhatikan prajurit bintang ini. Mengapa mereka disebut Star Warriors? Namanya sangat aneh. Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena mereka adalah bintang dari era kekacauan, mereka memiliki peta bintang bawaan di tubuh mereka, dan mereka berlatih dengan kekuatan bintang. Dikenal sebagai prajurit terkuat di bawah langit berbintang, para prajurit langit berbintang semuanya pemberani dan tidak takut mati, tetapi menghilang secara misterius selama tahun-tahun kuno. Karena zamannya yang terlalu tua, legenda prajurit bintang hampir tidak diketahui banyak orang. Kata naga yang kuat, yang terkuat di bawah bintang-bintang. Jantung Longchen berdetak kencang, bukankah itu berarti ada keberadaan yang tak terkalahkan di dunia? Apakah ada orang lain yang tinggal di atas bintang-bintang? Bos, ada daratan di depan. Tepat ketika Longchen dan yang lainnya sedang menjaga prajurit langit berbintang, suara bersemangat Xiachen tiba-tiba datang, dan Longchen dan yang lainnya terkejut sekaligus senang, apakah mereka akan menyeberangi Tianhe secepat ini? Longchen dan yang lainnya meninggalkan prajurit langit berbintang dan berjalan ke haluan kapal hantu. Benar saja, ada tanah di depan, tanah tak berujung. Tidak, Tuan, itu bukan tanah, itu tubuh makhluk hidup. Paman Huai memandangi, tanah itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Tubuh fisik makhluk hidup, ini, bagaimana mungkin, Guoran dan yang lainnya hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Anda harus tahu bahwa mereka masih sangat jauh dari daratan saat ini. Sejauh yang mereka lihat, mereka tidak terbatas. Tubuh makhluk apa yang bisa sebesar itu. Mungkinkah, Long Chen terkejut. Aku khawatir begitu, kalau tidak mahluk lain tidak akan sebesar itu. Paman Huai menganggup, dia dan Long Chen memikirkannya bersama. Kapal hantu telah berlayar ke depan, semakin dekat dan dekat ke daratan, atmosfer berdarah yang kuat datang, dan pada saat yang sama, burung terbang yang tak terhitung jumlahnya, ikan aneh, dan monster laut dapat terlihat. Bahkan ada beberapa monster laut dengan aura mengerikannya yang sudah berada di level Heavenly Venerate. Ketika kapal hantu mendekat, terlihat seperti gunung, dan darah mereka sangat menakutkan. Di daratan, yang tak berujung, Anda dapat melihat monster laut yang tak terhitung jumlahnya, melahap bumi dengan panik. Ketika kapal hantu mendekat, monster-monster menakutkan ini mulai mundur satu demi satu, dan beberapa monster bahkan ketakutan. Apakah ini paus laut? Tapi, kata Guoran dengan tidak percaya. Yang kita lihat seharusnya paus laut remaja, dan yang ini paus laut dewasa. Ia telah menghabiskan umurnya dan mati karena usia tua di sini, kata Longchen. Mati karena usia tua, tidak mungkin, pada level ini, bukankah itu harus bertahan selamanya? Bahkan jika mereka mati, tubuh mereka harus abadi, sehingga tidak bisa dimakan seperti ini. Guoran mau tidak mau berkata. Semua roh dan semua jalan memiliki takdirnya masing-masing, dan keluarga paus laut berbeda dengan keluarga Kunpeng. Mereka selalu mengikuti jalan alam, tidak berperang melawan langit dan bumi, dan terikat oleh jalan surga. Mereka lahir di laut, besar di laut, dan akhirnya terkubur di laut. Sebelum mereka mati, mereka akan menghapus semua basis kultivasi mereka. Untuk memudahkan makhluk lain memakannya, mereka akan menghancurkan semua pertahanan, dan kemudian diam-diam menunggu kematian datang. Mereka akan memberikan semua yang diberikan laut kepada mereka, dan akhirnya mengembalikannya ke laut. Ini semacam kembali ke tempat yang membesarkan mereka, dan itu juga kelembutan terakhir yang tersisa ke laut dalam hidup mereka. Ketika daging dan darahnya dimakan, tulangnya akan tenggelam ke dasar laut, dan banyak monster bawah laut akan terus memakannya sampai jatuh ke dasar laut untuk dimakan oleh makhluk lemah di dasar laut itu. Dan akan membentuk tempat berkembang biak yang sangat besar, akan bertahan selama ribuan tahun. Dari mati hingga jatuh ke dasar laut, proses ini umumnya berlangsung selama puluhan ribu tahun. Ini memiliki istilah suram dan indah yang disebut jatuhnya paus. Yang disebut paus menelan segala sesuatu, dan paus jatuh untuk segala sesuatu. Kami melihat sebelumnya bahwa paus laut melahap monster laut yang tak ada habisnya. Sekarang kita melihat monster laut tak berujung menelan paus laut. Longchen melihat gambar di depannya dan tidak bisa menahan nafas. Paus laut tidak bisa dikatakan hebat, tetapi ia tahu bagaimana bersyukur dan mematuhi jalan alam. Itu tidak membabi buta memintanya. Pada akhirnya, ia akan mengembalikan semua yang dimilikinya ke tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Tapi bagaimana dengan orang? Sepertinya tidak banyak orang yang berpikiran seperti ini. Orang-orang adalah yang paling serakah. Tidak peduli berapa banyak yang mereka minta, mereka tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan mereka. Iblis itu ganas. Bagaimana dengan manusia? Terkadang bahkan lebih kejam dari iblis. Apa yang membuat orang begitu kejam? Apakah itu hanya keinginan? Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Atau, apakah ada tangan besar jahat antara langit dan bumi, terus-menerus menggali pikiran jahat di hati manusia, dan akhirnya mendorong manusia ke dalam jurang dosa? Mengaum. Saat kapal hantu tersebut mendekati paus mati tersebut, beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan peringatan mengaum. Mereka melihat ke kapal hantu dengan ketakutan di mata mereka, tetapi mereka tidak dapat menahan wilayah mereka sendiri dan terus mengaum dan menguji. Sayangnya, itu terlalu besar untuk muat, kata Guoran. Apa, Anda ingin makan gigitan juga? Orang mengembalikan daging dan darah mereka sendiri ke laut. Anda tidak tumbuh di laut. Ini tidak pantas, kata Xia Chen. Kamu benar, Guoran tidak membantah, berpikir bahwa kata-kata Xia Chen memang masuk akal. Ayo, berkeliling. Long Chen melihat darah dan daging yang tak ada habisnya ini, dan sejujurnya, Long Chen sedikit terharu. Jika Anda membuang darah dan daging ini ke ruang yang kacau dan membiarkan tanah hitam melahapnya, saya tidak tahu berapa banyak vitalitas yang akan dilepaskan. Bukankah pohon kembang sepatu kuno dan pohon yin menjadi gila? Tapi Long Chen juga punya intinya sendiri gelombang seperti yang dikatakan Xia Chen, paus laut mengembalikan dirinya ke laut. Jika dia mengambilnya, itu seperti mencuri, hal semacam itu, Long Chen tidak bisa melakukannya itu, jadi aku hanya bisa menghela nafas dan pergi. Hanya saja paus laut ini terlalu besar untuk dibayangkan. Mereka membutuhkan waktu tiga hari untuk berjalan dari tengah paus laut ke kepala. Dalam tiga hari terakhir, semua orang benar-benar terkejut. Paus laut sebesar itu, berapa banyak monster laut yang akan dimakannya saat besar nanti. Untungnya, ia kembali ke laut, jika tidak, monster laut di laut akan dihancurkan oleh mereka. Makan. Ketika mereka sampai di kepala paus laut, yang mengejutkan Long Chen dan yang lainnya adalah tidak ada monster laut di daerah ini. Bagaimana situasinya? Tidak bisakah mereka menggigit kepala Hai Kiong? Guoran hanya bisa melihat Long Chen. Long Chen juga terlihat bingung, jangan lihat aku, aku membaca semuanya dari buku, dan aku tidak tahu. Wah, wah, wah. Pada saat ini, terdengar suara rantai yang diseret dari geladak. Long Chen dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat bahwa prajurit bintang itu benar-benar berjalan ke geladak, dan dia benar-benar meninggalkan lingkaran sihir. Prajurit bintang itu perlahan mengangkat kepalanya, rambutnya yang panjang berserakan, memperlihatkan wajah berwarna perunggu. Ia memandang paus laut dengan matanya dan tiba-tiba membuka tangannya. Ledakan Dengan ledakan keras, kepala paus laut tiba-tiba terbuka, dan seekor raksasa terbang keluar dari kepala paus laut dan terbang langsung menuju kapal hantu. Itu adalah inti dari paus laut. Long Chen terkejut. Bab 4065, Kekuatan Tertinggi Ketika inti kristal paus laut besar terbang dan jatuh ke tangan pria itu, cahaya bintang mengalir di tangannya, dan inti kristal besar itu langsung menyusut, dan dia ditangkap olehnya. Klik. Pria itu membuka mulutnya, menggigitnya, percikan api beterbangan, dan dia menggigit sepotong inti kristal paus laut, mengunyahnya beberapa kali, dan menelannya ke dalam perutnya sambil mendengus. Long Chen dan yang lainnya tertegun. Pria itu sepertinya sangat lapar. Setelah tiga suap memakan inti kristal, garis-garis di tubuhnya perlahan bersinar, dan seluruh orang menjadi lebih energi. Panggilan. Tiba-tiba kapal hantu itu bergoyang, dan dia melompat keluar dan terbang ke kepala paus laut, tempat intinya ditarik. Dia meraih tangannya yang besar ke bawah dan melihat langit bergetar, cahaya bintang yang tak berujung bergoyang, membentuk raksasa bintang di belakang pria itu. Tubuh raksasa itu mencapai langit dan terdiri dari miliaran cahaya bintang. Mengikuti gerakan pria itu, raksasa itu juga mencengkeram kepala paus laut dengan satu cakar. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh paus laut bergetar hebat, dan kemudian dalam gelombang badai, Longchen melihat pemandangan yang tidak pernah berani dia bayangkan seumur hidupnya. KKKK. Ledakan itu mengguncang langit, dan saya melihat tangan bintang besar itu, ditarik keluar dari kepala paus laut, dan bahkan mencabut tulang belakang yang besar. Kekuatan besar merusak tubuh paus laut, dan monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tubuh paus itu melarikan diri dengan panik. Ledakan. Tulang paus yang membentang di langit muncul di atas sembilan langit. Itu adalah tulang punggung paus laut. Itu membentang melintasi langit, menutupi langit. Saleh. Pria itu benar-benar mengeluarkan tulang punggung paus laut. Anda harus tahu bahwa ketika paus laut mati, ia akan mengubah dirinya sendiri, membubarkan semua pertahanan, dan membiarkan semua makhluk melahapnya. Tetapi ada dua tempat di mana kekuatannya tidak dapat diubah secara langsung, satu adalah inti kristalnya, dan yang lainnya adalah kerangkanya. Inti adalah tempat semua kekuatannya bersatu, dan tulang adalah landasan yang menopang tubuh besarnya, dan bahkan ia tidak dapat menghilangkan energinya dengan sendirinya. Hanya ketika daging dan darahnya habis dimakan, kekuatan inti kristal dan tulang perlahan akan muncul. Inilah mengapa tulang-tulangnya tenggelam ke dasar laut dan dapat terus menopang makhluk-makhluk di laut. Ketika tulang belakang ditarik keluar, tulang belakang itu seperti cambuk ilahi, dan paksaan mengerikan yang melekat padanya membuat jiwa orang gemetar. Panggilan Cahaya bintang di langit menghilang, dan bintang raksasa juga menghilang. Tulang paus di tangan pria itu menyusut dengan cepat, dan akhirnya membentuk cambuk panjang yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki, yang diikatkan di pinggangnya. Pria itu melihat sekeliling dan sepertinya mengidentifikasi arah. Kemudian dia menginjak kehampaan, dan setelah beberapa langkah, dia menghilang, hanya menyisakan Longchen dan yang lainnya dengan wajah kaget. Terlalu menakutkan. Tingkat kekuatan apa ini? Guoran dan yang lainnya, kamu lihat aku, aku lihat kamu, mereka semua ketakutan, konyol. Pusat kekuatan Yang Mulia Surgawi yang mereka temui sebelumnya, semua orang tidak dapat saling membantu dengan upaya gabungan mereka, dan berpikir bahwa Yang Mulia Surgawi tidak terkalahkan. Setelah memasuki mata iblis, Paman Huai membunuh Tianzun dengan satu pukulan, yang membuat mereka merasa bahwa Tianzun tidak terkalahkan. Dan sekarang, melihat makhluk-makhluk di zaman kacau ini, mereka sudah sekarat, setengah mati, dan begitu mereka bangun, mereka mengambil inti kristal dan tulang punggung paus laut. Ambil inti kristal sebagai makanan, tulang belakang sebagai senjata, lalu tepuk pantatnya dan pergi. Di depannya, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat Yang Mulia Surgawi hanya memenuhi syarat untuk merangkak di tanah. Mengikuti bos, kamu selalu bisa mendapatkan wawasan. Banyak orang bertanya kepada saya mengapa saya begitu rendah hati. Intinya adalah, melihat begitu banyak kengerian, apakah saya begitu terkenal? Xia Chen berkata tanpa daya. Orang sombong tidak pernah melihat dunia. Mereka yang benar-benar telah melihat dunia tidak pernah merasakan seberapa kuat dirinya, karena mereka telah melihat dunia yang lebih luas. Bos, hanya katak di dalam sumur yang akan bersuara karena takut pada orang lain. Saya tidak tahu keberadaan saya sendiri. Ayolah, aku bahkan tidak mengucapkan terima kasih, prajurit terkuat di bawah bintang terlalu kasar. Setelah beberapa saat, Long Chen bereaksi dari keterkejutan dan tidak bisa menahan kutukan. Meskipun Long Chen tidak peduli, manfaat apa yang dapat diberikan orang itu kepadanya, tetapi setidaknya Anda harus mengatakan sesuatu, biarkan saja seperti ini, ada apa. Bos, apa itu prajurit bintang? Guoran dan yang lainnya tiba-tiba tersadar. Long Chen tidak pernah memberitahu mereka tentang makhluk kacau itu, dan sekarang semua orang bertanya, Long Chen hanya mengatakannya secara singkat. Guoran dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang prajurit bintang sama sekali, tetapi mereka yakin setelah melihat metode menakutkan pria itu. Yang terkuat di bawah bintang-bintang, tampaknya memang pantas mendapatkannya. Xia Chen tidak bisa menahan nafas. Itu sebelumnya. Saya pikir ketika legiun darah naga menginjakan kaki di puncak seni bela diri, gelar yang terkuat mungkin harus berpindah tangan. Guoran berkata dengan percaya diri. Oke, jangan sesumbar, itu semua milikmu, siapa yang ingin kamu katakan padaku, jika kamu memiliki energi itu, kamu mungkin juga berpikir tentang cara meningkatkan diri, jangan terlalu ambisius, langkahnya terlalu besar. Mudah mendapat masalah. Long Chen tidak marah. Kekuatan prajurit bintang itu begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Prajurit bintang pergi, dan monster laut di tubuh paus laut ketakutan, tapi saya yakin mereka akan segera kembali. Semua orang ada di kapal hantu, tidak ada makhluk yang berani menyerang kapal besar ini, semuanya aman. Xia Chen masih mengikuti arah aslinya, melewati bangkai paus laut dan terus berlayar. Long Chen mempelajari boneka di bawah geladak dan menemukan bahwa metode apapun yang digunakan, mereka tidak dapat digerakkan. Gagasan tentang mereka yang dijadikan boneka tidak bisa diwujudkan sama sekali. Selanjutnya, itu akan menjadi perjalanan panjang lagi. Long Chen mulai mencoba menggunakan kuali Qian Kun untuk membuat pil. Pil raja abadi yang disempurnakan Long Chen sebelumnya semuanya dibuat untuk orang lain. Dan melalui firma Huayun, beberapa tanaman obat diteruskan ke keluarga Luo dari Ming Hao Tian. Dan gelombang tidak hanya tanaman obat, tetapi juga buah Tian Dao yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen ingin membuat tim yang sangat kuat untuk keluarga Luo. Tim, untuk menebus hutang ibu kepada keluarga Luo. Selama waktu ini, Yao Yue Furnace dan Melting Moon Smelting Star Furnace tidak menganggur, membantu Long Chen memurnikan pil obat yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya dikirim, dan beberapa untuk Xia Chen dan yang lainnya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Pada saat ini, Xia Chen, Guo Ran, dan yang lainnya telah mencapai tingkat ketujuh dari Raja Abadi, dan Raja Dao Surgawi Mian menjadi semakin kokoh, dan kendalinya atas langit dan bumi menjadi semakin kuat. Sekarang di antara mereka semua, hanya Long Chen yang masih dalam tahap awal Raja Abadi, dan dia bahkan belum mencapai level pertama. Di alam, Long Chen telah terlempar jauh. Tapi Long Chen tidak terburu-buru, para ahli klan naga mengatakan bahwa rute latihan seni tubuh Tyran Sembilan Bintang didasarkan pada daging, dan daging diangkat untuk meningkatkan alam, yang mudah, dan tidak perlu khawatir tentang melonggarkan yayasan. Om! Ketika Long Chen mengeluarkan kuali kian kun untuk menyiapkan alkimia, Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku pergi, jika aku menggunakan kuali kian kun untuk meramu alkimia, bukankah iblis dalam akan dilepaskan? Hati Long Chen tiba-tiba menjadi setengah dingin, dan pelepasan iblis akan mengganggu pikirannya, dan kali ini Long Chen telah menghitungnya, dan saya tidak tahu bagaimana dia akan membalas. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu, dan diskusikan sebanyak mungkin. Long Chen dengan hati-hati membuka tutup kuali, hanya membuka celah kecil. Jika ada perubahan pada inner demon, dia bisa menutupnya secepat mungkin. Tetapi ketika pikiran Long Chen tenggelam ke dalam kuali, wajahnya tiba-tiba berubah sangat, kuali itu kosong, dan iblis yang tertekan itu benar-benar menghilang. Bab 4066, setan itu hilang. Pada awalnya, Long Chen masih menjaga dari setan. Begitu dia menemukan sesuatu yang buruk, dia lebih suka melepaskan alkimia dengan kuali kian kun daripada membiarkan iblis melarikan diri. Long Chen bahkan curiga bahwa iblis dalam sengaja menipunya, dan ketika dia membuka tutup kuali, dia segera membuka segelnya. Tapi Long Chen ngeri menemukan bahwa iblis hati benar-benar pergi, kuali itu kosong, dan Long Chen berulang kali merasakan keberadaannya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Long Chen tercengang, dan iblis di hatinya menghilang. Mungkinkah dia dimurnikan? Tapi segera Long Chen menggulingkan ide ini, iblis adalah sisi lain dari dirinya, dan tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Mungkinkah aku menggunakan kuali kian kun untuk menerobos gerbang dunia bawah? Kuali kian kun mengendur dan membiarkannya kabur. Jantung Long Chen berdetak kencang, dan hanya kali ini, kuali kian kun berada di luar kendalinya, dan hanya pada saat itu, iblis memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak bisa menahan kesemutan di kulit kepalanya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan terpecah menjadi dua seperti Leng Yu Yan di masa depan, yang akan merepotkan. Ledakan. Kuali kian kun terbuka penuh, tapi masih belum ada jawaban. Long Chen bahkan berharap iblis dalam akan keluar untuk menyerangnya. Sayangnya, hal-hal tidak berkembang sesuai harapannya, dan iblis batinia benar-benar menghilang. Pada saat itu, Long Chen merasakan kehilangan, dan bahkan kegembiraan karena bisa menggunakan kuali kian kun untuk meramu alkimia diencerkan, dan iblis dalam menghilang, yang membuatnya sangat khawatir, dan pada saat yang sama, sepertinya bahwa dia telah kehilangan hal yang paling penting. Long Chen membenci iblis batinia, dan pada saat yang sama memiliki ketakutan tertentu terhadap iblis batinia, tetapi ketika iblis batinia pergi, dia tiba-tiba merasa hampa di hatinya, seolah-olah jiwanya menjadi tidak lengkap. Sial, kemana aku bisa pergi? Kenapa kamu tidak menyapa? Long Chen memandangi kuali kian kun yang kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kian kun kaldron diam, mungkin hanya dia yang tahu kemana perginya iblis dalam, tapi sayangnya, dia tidak memberitahu Long Chen, sepertinya hanya senjata tanpa emosi, selalu dingin. Setelah sekian lama, Long Chen menekan hatinya yang hilang dan iblis itu menghilang, yang telah menjadi fakta, tetapi Long Chen percaya bahwa dia akan datang kepadanya suatu hari nanti. Tanpa dia, inner demon tidak akan lengkap. Demikian juga, tanpa inner demon, Long Chen tidak akan lengkap. Bagaimanapun, akan ada kontes nyata antara keduanya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sendiri, tidak dikalahkan oleh iblis batin di masa depan, dan kemudian mengambil kembali iblis batin itu. Memikirkan hal ini, Long Chen menekan emosi yang terganggu di dalam hatinya, menjaga dirinya tetap tenang, dan mulai membuat alkimia dengan kuali Qiankun. Ketika Long Chen mengirimkan nyala api ke Qiankunding, Long Chen menemukan bahwa Qiankunding tidak merespons sama sekali. Api dan menyala selama setengah jam, dan Qiankunding masih dingin. Ya, sepertinya terlalu dini untuk membuat alkimia. Anda perlu menggunakan api untuk mengaktifkan rune alkimia di kuali Qiankun. Long Chen tiba-tiba memikirkan kuncinya. Kuali Qiankun tertidur lelap dan tidak dapat bekerja sama dengan Long Chen untuk membuat alkimia. Untuk mengaktifkan kemampuan alcemi dari Qiankun Cauldron, kamu harus mengaktifkan rune alceminya terlebih dahulu. Jika Anda ingin mengaktifkan rune ini, Anda perlu menggunakan kekuatan api untuk menghangatkan kuali dalam waktu yang lama. Ketika rune itu menyerap kekuatan api yang cukup, mereka dapat diaktifkan. Hanya setelah rune ini diaktifkan, dapat digunakan sebagai danding. Long Chen, sebagai pewaris memori Pil Emperor, secara alami mengetahui langkah ini. Tetapi dengan kekuatan Huolinger saat ini dan kekuatan jiwanya yang kuat, Pil Furnace tingkat artefak alam perlu mengaktifkan rune, tetapi itu hanya sebuah hal-hal dalam sekejap mata. Tapi kuali Qiankun sudah hangat selama setengah jam, apalagi mengaktifkan rune, masih dingin saat disentuh. Long Chen menyerahkan kompor kepada Huolinger. Lagi pula, dia tidak terburu-buru sekarang. Agar tidak membiarkan dirinya memikirkan setan dan bersantai, Long Chen duduk bersama Yuqing Xuan setiap hari. Melihat pemandangan dari haluan perahu, atau minum bersama Guoran dan lainnya, kali ini melintasi Sungai Tianhe dianggap sebagai sebuah perjalanan. Dengan kapal hantu, semua jalan di Sungai Tianhe tidak terhalang. Tidak peduli level kraken apapun, mereka akan lari jauh saat melihat kapal hantu. Dapat dikatakan bahwa di sini simen mungkin. Namun, Dragon Blood Warriors sangat rajin. Kecuali minum dengan Long Chen setiap hari, sisa waktu pada dasarnya digunakan untuk kultivasi. Dragon Blood Warriors juga sering saling belajar dan memverifikasi. Terutama ketika mereka memakan buah dao surgawi bipolar Long Chen, mereka semua adalah bipolar supremes. Saat mereka mengendalikan kekuatan bipolar, mereka tampak tersentak-sentak. Jika mereka ingin sepenuhnya mengendalikan kekuatan baru, mereka tidak dapat melakukannya dalam satu atau dua hari. Dari Mereka menjelajah dan berintegrasi dalam pertempuran, dan pada saat yang sama mereka masih mengasah pemahaman diam-diam satu sama lain. Alasan mengapa legiun darah naga mampu menaklukkan dunia dengan Long Chen, di satu sisi, adalah karena mereka cukup kuat. Dan yang lebih penting, mereka dapat menutupi kekurangan satu sama lain dan memusatkan semua kekuatan mereka secara maksimal. Melalui formasi ini, mereka dapat mengerahkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Mereka juga tahu bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Alasan mengapa mereka bisa menjadi hari ini, selain dukungan Long Chen, juga merupakan kekuatan kolektif. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan berguna jika dipisahkan dari Dragon Blood Legion. Saat ini, mereka adalah angkatan pertama Dragon Blood Warriors yang dipanggil, dan mereka harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Mereka akan membimbing lebih banyak Dragon Blood Warriors di masa depan, membantu mereka berintegrasi ke dalamnya, dan menemukan pemahaman diam-diam yang pernah mereka miliki, untuk mencapai hasil terbaik. Kecepatan cepat mengubah legion darah naga menjadi monolith. Ketika semua Dragon Blood Warriors berkumpul gelombang kekuatan bersatu, bahkan di hadapan Tianzun, mereka tidak takut. Selama ini, Yu King Suan tidak menganggur. Dia secara pribadi menyempurnakan pil Raja Abadi untuk semua orang. Meskipun Long Chen memiliki warisan Kaisar Pil, dia tidak punya waktu untuk memperbaiki pil itu sendiri. Sebagian besar pil diserahkan ke Huo Linger untuk dimurnikan. Tidak ada waktu, tidak mungkin. Yu King Suan berbeda. Dia terobsesi dengan seni alkimia, dan memiliki pengejaran yang gigih di jalur alkimia. Kalau tidak, dia tidak akan menyempurnakan ramuan emas yang tak tertandingi di usia muda dan menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Jika Long Chen juga mengabdikan dirinya pada alkimia, prestasinya secara alami tidak akan ditinggalkan oleh Yu King Suan, tetapi dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, dan energinya tersebar, dan dia tidak dapat fokus seperti Yu King Suan. Selain itu, nyala alami Yu King Suan adalah nyala pelangi, kekuatan sumbernya murni, dan nyala Long Chen memperhitungkan semua jenis nyala api, meskipun kekuatan penghancurnya luar biasa, tetapi ketika memurnikan pil, tampaknya sedikit berpengetahuan tapi tidak halus, bermacam-macam. Jika tidak ada, itu tidak sepemikiran seperti Yu King Suan. Yu King Suan telah menyempurnakan pil Raja Abadi, yang sebagian diberikan kepada Gu Oran dan yang lainnya, dan sebagian besar diserahkan kepada Long Chen, karena Long Chen memberitahunya bahwa ketika dia dipromosikan ke alam, dia membutuhkan jumlah yang sangat besar. Pil, obat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah setengah bulan, sebuah rune akhirnya menyala di kuali, dan Long Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Akhirnya, saatnya meramu pil. Mari kita lihat sejauh mana pil bisa dibuat dari Chaos Artifact. Bab 4067, Kecepatan Alkimia yang Kuat. Butuh setengah bulan untuk menghangatkan kompor, dan tidak ada yang tersisa. Long Chen langsung memilih Immortal King Pil untuk memulai pemurnian, karena Immortal King Pil adalah pil obat arus utama. Meski bahan obatnya berharga, kesulitan pemurniannya relatif rendah, yang mungkin di atas rata-rata. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya menggunakan kuali kiankun untuk membuat alkimia. Long Chen tidak tahu apakah dia bisa berhasil, jadi dia memilih pil Raja Abadi. Panggilan Setelah tungku selesai, Long Chen melemparkan obat berharga itu langsung ke dalam kuali dan mulai memurnikan bedak. Apa? Setelah membuang obat berharga ke dalam kuali, Long Chen hampir tidak melompat. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu King Suan, yang berada di samping Long Chen, juga tertegun. Obat berharga yang dilemparkan Long Chen ke kuali kiankun menghilang secara langsung, dan bahkan tidak ada debu yang tersisa. Long Chen dan Yu King Suan saling memandang, Anda melihat saya, saya melihat Anda, keduanya ahli alkimia, tetapi mereka belum pernah melihat situasi seperti itu. Panggilan Long Chen melemparkan segenggam obat berharga lagi. Kali ini mereka melihatnya dengan jelas. Obat berharga itu meleleh dalam sekejap, lalu diserap oleh kuali kiankun. Long Chen, apakah kamu perlu mengorbankan kuali dengan obat-obatan berharga terlebih dahulu, sehingga kuali itu penuh sebelum kamu dapat membuat alkimia? Yu King Suan berkata, itu juga mungkin. Kemudian Long Chen melemparkan obat-obatan berharga ke dalam kuali kiankun satu per satu. Mula-mula dituangkan satu per satu, lalu dibuang dalam bungkusan besar. Pada akhirnya, Long Chen bertanggung jawab membuang obat berharga seperti sampah, dan Yu King Suan bertanggung jawab membuang obat berharga seperti gunung ke dalam kuali. Masing-masing obat berharga ini sangat berharga. Jika itu orang lain, mereka akan mati kesakitan, tetapi Long Chen tidak peduli. Ada ruang yang kacau, dan ada banyak obat berharga yang Anda inginkan. Apa bunga teratai mata ajaib, narsisus janggut dewa, rumput bintang naga, di sini, seperti rumput liar, dilemparkan dengan gila-gilaan ke alam semesta. Long Chen juga kejam. Saya dapat memiliki obat-obatan berharga sebanyak yang saya inginkan. Anda bisa memakannya jika Anda memiliki kemampuan. Saya melihat berapa banyak yang bisa Anda makan. Yu King Suan melihat kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak obat berharga yang dimiliki Long Chen. Selama satu jam penuh, obat-obatan berharga yang dimasukkan ke dalam kuali kiankun sudah cukup untuk menumpuk setinggi seribu mil. Nilai obat-obatan berharga ini tidak terukur. Bagaimanapun, Yu King Suan belum pernah melihat begitu banyak obat berharga dalam hidupnya. Panggilan Akhirnya, kuali kiankun menunjukkan pancaran cahaya coklat tua, dan obat berharga yang dimasukkan Long Chen ke dalam kuali kiankun tidak lagi menghilang. Tampaknya kuali kiankun akhirnya diberi makan, dan ladang obat dalam jarak jutaan mil dari ruang kacau Long Chen hampir digunduli oleh Long Chen. Agar bidang obat pulih dengan cepat, Long Chen kehilangan mayat iblis kuno di tanah hitam lagi, sehingga obat berharga di bidang obat segera mulai tumbuh liar. Panggilan Long Chen secara resmi mulai meramu alkimia dan melemparkan obat berharga ke dalam kuali kiankun. Obat berharga itu langsung meleleh dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap mata. Seru Yu King Suan, Anda harus tahu bahwa memurnikan bubuk obat adalah langkah pertama dalam alkimia. Kelihatannya sederhana, namun nyatanya pemurnian serbuk obat berhubungan langsung dengan kualitas akhir pil obat. Saat memurnikan bubuk farmasi, itu harus dibentuk sekaligus. Kalaupun ada banyak ketidakmurnian, itu hanya bisa dilakukan dengan cara ini. Itu tidak bisa dimurnikan dua kali. Jika tidak, ketika ketidakmurnian dihilangkan, esensinya juga akan dihilangkan. Yu King Suan adalah ahli alkimia. Sekilas terlihat bahwa bubuk obat ini sangat murni. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengontrol panasnya, ada beberapa kotoran dalam obat berharga yang tidak dapat dihilangkan. Setelah dihilangkan, esensi akan hilang, yaitu yang disebut esensi dan sampah hidup berdampingan. Jika Anda ingin menghilangkan sampah ini, Anda perlu menghapusnya selangkah demi selangkah dalam proses pemurnian berikutnya, untuk menjaga esensi dari pil obat semaksimal mungkin. Tapi bubuk obat yang disuling oleh Long Chen ini tidak mengandung kotoran. Tidak hanya Yu King Suan tertegun, tetapi bahkan Long Chen memiliki pandangan tidak percaya, yang bertentangan dengan akal sehat alkimia. Mungkinkah? Long Chen dan Yu King Suan memikirkan satu hal pada saat bersamaan. Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Dia sepertinya mengerti mengapa kuali Qian Kun menyerap begitu banyak pil obat. Long Chen menebak kemungkinan, yaitu, Qian Kun ding telah menyerap obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menjadi kolam penghangat untuk pil obat. Saat memurnikan pil obat, itu langsung menyerap semua kotoran dan akan kehilangan uang pada saat bersamaan. Esensinya, dilengkapi dengan kemampuannya sendiri. Apa yang tidak bisa dilakukan dan siu bukan berarti tungku dan tidak bisa melakukannya. Pada saat itu, Long Chen dan Yu King Suan terkejut dan penuh ekstasi. Mereka melihat jalan lain di jalan alkimia. Di masa lalu, mereka terlalu memperhatikan keterampilan alkimia mereka dan tidak bergantung pada tungku alkimia. Sekarang mereka memiliki kuali Qian Kun yang kuat, yang tiba-tiba menunjukkan kepada mereka metode alkimia lain. HUS! Long Chen mengirim semua jenis obat berharga ke kuali Qian Kun, dan langsung mengubahnya menjadi bubuk obat. Tidak perlu Long Chen untuk menyempurnakannya, dan semuanya semudah bernapas. Setelah memurnikan bubuk obat, mentransfer, menggabungkan, dan menutup, semuanya sangat mudah, dan Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Tetapi pada saat memadatkan pil obat, sebuah rune menyala di kuali, dan Long Chen menekan tangannya yang besar ke kuali. Pada saat itu, esensi, energi, dan semangatnya tersedot oleh kuali. Long Chen terkejut. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Di masa lalu, bukankah alkimia hanya membutuhkan kekuatan jiwa? Dengan kekuatan jiwa, untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan untuk mencerahkan semangat pil obat, mengapa Anda masih membutuhkan esensi, ki, dan dewa Anda sendiri untuk bergabung? Untungnya, hisapan kuat kian kunding berakhir dalam sekejap, dan tidak berdampak apapun pada Long Chen gelombang kemudian kian kunding sedikit gemetar. Ledakan. Tiba-tiba langit bergetar dan awan perampokan tak berujung datang. Yu King Suan terkejut, apakah awan perampokan sudah datang sebelum menjadi pil? Anda harus tahu bahwa di alam abadi, hanya pil emas yang memenuhi syarat untuk menarik kesengsaraan surgawi, dan pil spiritual serta pil berharga tidak memenuhi syarat untuk menurunkan kesengsaraan surgawi. Bahkan jika ada malapetaka, itu adalah saat inti emas terbentuk, dan nafas yang kuat keluar, yang ditangkap oleh langit, dan kemudian malapetaka akan jatuh. Sekarang pil obat masih mengembun, dan belum terbentuk. Malapetaka sudah mulai berkumpul. Yu King Suan belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Awan perampok semakin banyak berkumpul, menutupi seluruh kapal hantu. Jelas, perampokan tidak peduli apa kapal hantu Anda, itu harus diretas atau Anda akan diretas. Om. Pada saat ini, kuali kiankun tiba-tiba terbuka dan sama sekali tidak dikendalikan oleh Longchen. Saat dibuka, sembilan berkas cahaya kemasan naik ke langit dan memasuki awan perampokan. Dalam cahaya kemasan yang menyilaukan, Longchen dan Yu King Suan tampak lamban, pil emas terbaik, kesembilannya adalah pil emas berkualitas tinggi. Anda harus tahu bahwa Yu King Suan juga dapat memurnikan ramuan emas berkualitas tinggi, dan bahkan telah memurnikan ramuan emas yang tiada taranya, tetapi ada kemungkinan tertentu. Pil emas berkualitas tinggi, Yu King Suan mungkin tidak dapat menghasilkan satu setelah memurnikan 100 tungku, tetapi Longchen menghasilkan sembilan pil emas berkualitas tinggi sekaligus. Menyaksikan pola cemerlang pada aliran pil emas, cahaya kemasan meluap, mereka berdua seperti berada dalam mimpi. Ledakan Pada saat ini, awan perampokan di langit meledak, dan Guntur gila yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras seperti ratusan juta ular Guntur, langsung menuju ke sembilan ramuan emas. Bab 4068, masuk ke Nirvana. Om Longchen hendak memanggil Lei Linger untuk makan malam, ketika Kuali Kiankun tiba-tiba bergetar, dan kemudian ular Guntur menghilang dalam sekejap. Pada saat itu, langit dan bumi langsung sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan ada pola Guntur pada sembilan pil emas di Kuali Kiankun, jelas itu sudah menjadi pil malapetaka. Apakah ini akhirnya? Longchen tampak lamban, merasa sudah berakhir sebelum dimulai, dan sudah terlambat untuk bereaksi. Kekuatan Guntur yang tak ada habisnya hampir setara dengan perampokan raja abadi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi bipolar yang normal. Sebelum mendarat, itu diserap oleh Kuali Kiankun. Dalam sekejap mata, malapetaka menghilang dan pil emas selesai. Semuanya datang terlalu cepat, terlalu cepat untuk memberi Longchen kesempatan untuk bereaksi. Bingung, dia mengaku sangat terkejut. Pada awalnya, Longchen masih berpikir bahwa pasti sulit menggunakan Kuali Kiankun untuk membuat alkimia, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah tungku dan tungku pemorbanan, semuanya akan menjadi begitu mudah, begitu mudah sehingga Longchen tidak bisa percaya, seolah-olah dia baru saja melakukannya. Sebuah mimpi, semuanya tampak begitu tidak nyata. Saat Anda mulai dengan pil obat, Anda bisa merasakan fluktuasi kekuatan obat yang melonjak pada pil obat. Pil obat tampaknya adalah dunia, dan energi tak berujung di dalamnya bola balik, dan ia mengembangkan hukumnya sendiri. Pil emas berkualitas tinggi ini terlalu kuat. Saya belum pernah melihat pil emas yang begitu kuat. Longchen, kamu benar-benar luar biasa. Yu King Suan melihat pil emas ini dengan kegembiraan di matanya. Bukannya aku terlalu kuat, tapi terlalu kuat, sangat kuat sehingga aku tidak percaya itu benar. Longchen tersenyum pahit. Panggilan. Longchen terus meramu alkimia, melemparkan obat berharga ke dalam kuali, dan bubuk obat langsung dimurnikan, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa napas, tungku ditutup, tangan besar Longchen bertepuk tangan di kuali kian kun, hisapan besar muncul kembali, dan roh Longchen tersedot lagi. Ledakan. Awan perampok langit muncul lagi, ular guntur mendarat, alam semesta bergetar, guntur menghilang, dan sembilan ramuan emas berkualitas tinggi selesai. Boom-boom-boom. Kemudian, malapetaka terus turun dan menghilang, turun lagi, dan menghilang lagi. Setelah beberapa napas, satu pot pil habis. Longchen berlatih selama dua jam penuh. Dia kelelahan, wajahnya pucat, nafasnya sia-sia, semangatnya seperti tersingkir dari waktu, dan dia harus berhenti. Dalam dua jam ini, Longchen telah memurnikan lebih dari 240 kali, dan telah menempa lebih dari 2.000 ramuan emas. Setiap pot eliksir adalah eliksir berkualitas tinggi. Tidak ada kualitas lain, dan tidak ada ramuan limbah. Melihat lebih dari 2.000 ramuan terbaik, Longchen merasa bahwa dia akan pingsan dalam kebahagiaan. Saya mengerti, dan Dao, yang menggabungkan esensi tumbuhan dan pohon, mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi menjadi satu, antara langit dan bumi, manusia adalah jembatan, jadi gabungan, langit, bumi, dan manusia, ketiganya adalah satu. Tiga harta langit, matahari, bulan, dan bintang, dan tiga harta manusia, esensi, ki, dan jiwa. Hanya ketika roh, ki, dan roh dimasukkan ke dalam pil obat, langit dan bumi dapat dihubungkan, dan pil obat dapat diintegrasikan menjadi satu. Wajah Yu King Suan tercerahkan. Ketika Longchen diekstraksi, Yu King Suan telah berpikir keras, mengapa Qian Kun Ding melakukan ini, dan sekarang dia mengerti bahwa Yu King Suan, setelah Ming Wu, penuh kegembiraan di wajahnya yang cantik. Itu menembus kemacetan lain di Dandao. King Suan, cobalah, bisakah kamu menggunakan kuali Qian Kun untuk membuat alkimia, sehingga kita berdua tidak akan beristirahat, dan mengambil kesempatan untuk membuat lebih banyak ramuan. Kata Longchen. Kuali Qian Kun tidak dapat melihat cahaya, dan tidak ada seorang pun di sungai Tianhe, jadi Anda dapat menggunakannya dengan percaya diri, tetapi ketika Anda sampai di tempat itu, kuali Qian Kun tidak akan berani menggunakannya sembarangan. Tapi yang membuat Longchen tidak berdaya adalah kuali itu tidak dikendalikan oleh Yu King Suan, dan apinya tidak bisa menggerakkan kuali, jadi dia harus menyerah pada akhirnya. Namun, Yu King Suan tidak kalah. Dia mengeluarkan tungku pilnya sendiri dan mulai membuat pil. Kuali itu merupakan inspirasi besar baginya. Ketika dia membuat pil, dia langsung menarik malapetaka. Kali ini, kuali Qian Kun tidak mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Tampaknya bukan malapetaka yang menariknya, dan diremehkan untuk menyerapnya. Longchen memanggil Lei Linger secara langsung dan melahap malapetaka itu. Yu King Suan mengangkat tutup tungku dan melompat ke girangan saat dia menemukan pil emas berkualitas tinggi di dalamnya. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, bahkan jika dia memurnikan lusinan tungku, atau bahkan ratusan tungku, dia mungkin tidak dapat menghasilkan ramuan emas berkualitas tinggi. Kualitas dirinya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, ini bukan keberuntungan dan kebetulan, tetapi teknik alkimianya telah meningkat pesat. Hanya saja pil emas Yu King Suan tidak memiliki malapetaka. Longchen meminta Yu King Suan untuk memberikan pil emas kepada Lei Linger, dan kemudian Lei Linger dengan cepat mengembalikan pil emas yang telah dirampok kepada Yu King Suan. Apakah itu tidak apa-apa? Yu King Suan tertegun. Apa perbedaan antara ini dan curang? Namun, ini memang pil malapetaka. Dia tidak pernah menyangka bahwa pil malapetaka benar-benar bisa beroperasi seperti ini. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Longchen terus meramu alkimia. Karena efek obat dari ramuan kelas atas terlalu kuat, Longchen tidak membagikannya kepada Guo Ran dan yang lainnya, karena takut akan masalah. Namun, sementara tidak ada seorang pun di Tianhe, dia harus bergegas membuat alkimia. Jadi ketika Longchen membuat alkimia, Yu King Suan membantu Longchen untuk melindungi hukum, dan pada saat yang sama terus merasakan fluktuasi Kuali Qian Kun. Dan menggunakan Kuali Qian Kun untuk memastikan cara pembuatan pil. Ketika Longchen sedang beristirahat, Yu King Suan memulai alkimia, dan wawasan yang diperoleh dari Kuali diintegrasikan ke dalam alkimia sendiri. Bahkan jika dia menggunakan tungku alkimia tingkat artefak alam, dia juga bisa memurnikan emas terbaik. Pil, dan hampir setiap pot pil, akan ada pil emas berkualitas tinggi. Meskipun keduanya adalah pil emas berkualitas tinggi, kualitasnya sangat berbeda dari pil emas kelas atas yang disempurnakan oleh Qian Kun Ding, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, Yu King Suan telah membuat banyak kemajuan gelombang. Yu King Suan tidak peduli bahwa dia dapat memperbaikinya berapa banyak pil emas berkualitas tinggi yang telah diproduksi. Yang paling dia sukai adalah bahwa pemahamannya tentang jalur pil telah mencapai tingkat yang baru, dan dia telah mendapatkan kunci emas untuk membuka harta karun itu. Keduanya meramu pil dengan gila-gilaan, dan kesengsaraan surgawi di atas kepala mereka terus berlanjut, baik diserap oleh Qian Kun Cauldron atau diserap oleh Lei Linger, pemandangannya aneh dan menakutkan. Long Chen dan Yu King Suan membuat alkimia, dan yang lainnya tidak menganggur. Mereka mulai berlatih. Mereka tidak berani memakan pil emas yang dimurnikan oleh Long Chen, tetapi mereka bisa memakan pil emas yang dimurnikan oleh Yu King Suan. Ramuan emas berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh Yu King Suan memiliki kekuatan obat yang luar biasa. Bahkan kekuatan Guoran dan yang lainnya tidak tahan. Tetapi jika Anda menerobos seperti ini, itu akan menjadi buruk, itu akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, dan Anda tidak akan dapat meningkatkan alam Anda dalam waktu singkat. Mereka mati-matian menekan kekuatan obat dari pil obat, dan pada saat yang sama, mereka berlatih dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan sebagian dari kekuatan obat yang tidak tercerna. Meski sedikit sia-sia, itu harus dilakukan demi stabilitas kerajaan. Kemanjuran pil raja abadi tingkat atas jin dan tidak sama dengan pil raja abadi biasa. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya, seperti halnya penghalang alam antara bumi dan yang mulia surgawi. Jauh. Sebulan penuh telah berlalu, Guoran, Xia Chen, dan prajurit darah naga, di bawah pengaruh ramuan emas berkualitas tinggi, langsung menerobos alam dan mencapai surga ke-8 raja abadi. Pada hari ini, Long Chen menghentikan alkimia. Dia melihat kekejauhan dengan wajah serius. Angin bertiup kencang, semua orang bersiap-siap, kapal hantu akan mendarat di darat, dan kita akan menginjakan kaki di nirvana. Semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Nying Tian adalah dunia yang lebih tua dari Xiantian. Ada banyak master di sini, dan mereka akan menghadapi tantangan baru. Pada saat yang sama, mereka harus menghubungi saudara-saudara yang tersebar di Nying Tian. Bab 4069, Gelombang. Berlayar di sungai Tianhe, tidak ada angin atau ombak di sepanjang jalan, tetapi angin bertiup saat ini, yang berarti bahwa daratan hanya berjarak satu hari perjalanan dari mereka. Saya akan mendarat di Nying Tian, semua orang sangat bersemangat, Nying Tian adalah dunia yang lebih tinggi dari Xiantian. Hanya saja, semakin maju dunia, akan semakin berbahaya. Yang disebut maju mengacu pada integritas hukum surga dan pelestarian berbagai warisan. Xiantian lebih lengkap dari Minghao Tian, dan Nying Tian lebih lengkap dari Xiantian. Dalam kekacauan era kekacauan, warisan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah dilestarikan. Namun, semakin kuat dunia ini, semakin sengit dan kejam persaingannya. Banyak talenta yang datang dari seberang langit, kebanyakan diam-diam jatuh dalam proses persaingan, menjadi batu loncatan bagi yang lain. Jika Anda ingin bertahan hidup di dunia yang kejam ini, Anda harus mengikuti beberapa aturan bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan. Untuk Tian Wei Tianjiao, mungkin mereka memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Tianjiao lokal, tetapi mereka tidak memiliki latar belakang Tianjiao lokal. Para jenius lokal memiliki semacam kesombongan di tulang mereka, dan mereka memandang rendah para jenius dari tempat lain, berpikir bahwa mereka hanyalah sekelompok katak di dasar sumur yang belum pernah melihat dunia. Jadi sulit bagi orang luar untuk berintegrasi di sini. Bahkan jika mereka bergabung dengan beberapa sekte, sekte tersebut akan dengan ketat memeriksa mereka dan tidak cukup mempercayai mereka. Kecuali Anda ditanam dengan tanda budak, Anda tidak ingin berintegrasi ke dunia ini, tetapi Tianjiao adalah seorang Tianjiao. Begitu tanda budak ditanam, Anda menjadi budak orang lain, dan hanya sedikit orang yang bisa menerimanya. Saya tidak mempercayai orang luar, dan saya tidak bisa menyalahkan sekte ini. Lagi pula, Nyingtian berbeda dengan Xiantian. Sebagian besar praktisi Xiantian adalah ras manusia, dan hanya sejumlah kecil ras iblis. Adapun ras lain, semuanya sangat sedikit. Namun, berbeda di Nyingtian. Di sini, jumlah pembudidaya manusia hanya menempati sekitar 20% dari seluruh Nyingtian, dan hanya 1 persepuluh dari sasis. Nyingtian adalah tempat nyata di mana ada ribuan ras, dan ras yang tak terhitung jumlahnya seperti manusia, iblis, iblis, darah, roh, meiju, dan dunia bawah memiliki warisan. Apalagi mereka menempati area budidaya yang luas. Di banyak tempat, ras manusia tidak diperbolehkan menginjakan kaki, jika tidak maka akan langsung dibunuh, atau bahkan jika tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan perang antara kedua ras tersebut. Singkatnya, di Nyingtian, Anda harus berhati-hati tidak hanya terhadap ras manusia, tetapi juga ras lain. Nyingtian adalah dunia di mana bahaya dan peluang hidup berdampingan. Semakin besar bahayanya, semakin besar peluangnya. Di Nyingtian, ada banyak sekali tempat liar yang pernah hidup di era kekacauan. Setiap tahun, itu menarik banyak orang untuk mengambil risiko, dan setiap tahun, banyak orang mati di dalamnya. Demikian pula, setiap tahun harta yang tak terhitung jumlahnya dibawa keluar dari dalam. Jika Ziantian telah dijelajahi oleh orang 8, 9 dari 10, maka Nyingtian adalah tanah liar, dan bagian penjelajahannya kurang dari 10 dari 10. Masuk akal bahwa Nyingtian seperti awan orang-orang kuat, dan ada ribuan kelompok etnis. Seharusnya sangat cepat untuk dijelajahi. Tetapi hubungan antara kekuatan utama di Nyingtian rumit, dan banyak tempat ditempati oleh ras primordial yang kuat. Mereka tidak mengeksplorasi diri mereka sendiri dan tidak mengizinkan orang lain untuk mengeksplorasi. Hanya sejumlah kecil tanah yang tidak dimiliki yang akan menarik para petualang untuk dijelajahi, tetapi meskipun demikian, tanah berbahaya yang tidak dimiliki itu dipenjara oleh hukum surga, dan banyak tempat tidak dapat dimasuki sama sekali, dan orang hanya dapat menjelajah di pinggiran. Jadi, ketika datang ke Nyingtian, banyak orang kuat di Ziantian merindukannya, tetapi mereka tidak punya nyali untuk pergi ke sana. Sekarang, kapal hantu itu akan berlabuh, dan akan menginjakan kaki di tanah liar yang legendaris. Bahaya dan harta tak berujung menunggu semua orang. Kegembiraan dan ketegangan memenuhi hati setiap orang. Bos, haruskah kita membawa kapal perang ke pantai atau tidak, mengemudikan kapal hantu terlalu mencolok. Jika berita tentang Ziantian sampai di sini sebelum kita, kita akan segera terungkap. Kata Xia Chen. Long Chen menganggup dan berkata, kamu benar-benar harus tetap low profile. Masuk akal jika berita tentang Ziantian tidak dapat disebarkan di sini secepat ini. Saya telah bertanya, Ziantian melintasi Tianhe ke Nyingtian, dan jika rutanya aman, paling cepat akan memakan waktu setengah tahun. Kami hanya butuh dua bulan untuk bola balik, jadi jangan khawatir tentang berita untuk saat ini. Namun, ada terlalu banyak sisa-sisa Nyingtian yang tidak dapat diingat, dan banyak dari mereka memiliki hubungan yang buruk dengan umat manusia. Mari kita tetap low profile dan cari tahu situasinya terlebih dahulu. Petik 2 Nyingtian tidak lebih baik dari Ziantian. Di sini, dia tidak punya siapa-siapa untuk membantunya, jadi dia harus tenang. Bos, kita memasuki Nirvana, maukah Anda membawa kami menjelajahi beberapa reruntuhan liar? Mari kita menghasilkan uang. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kamu sebaiknya menunggu sampai kamu menemukan Monian untuk menjelajahi reruntuhan. Bagi saya, lupakan saja. Saya memiliki nasib buruk. Setiap eksplorasi adalah pengalaman mendekati kematian. Jika kamu tidak tinggal bersamaku, kamu akan lebih aman. Longchen dengan senyum masam. Terakhir kali saya menjelajahi 3.000 dunia, jika bukan karena lelaki tua dari keluarga Tiantong, mereka semua mungkin mati di kata Kombe. Mayat iblis kuno yang menakutkan itu, jika dipikir-pikir, semuanya harus berada di tingkat yang mulia surgawi, dan mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Longchen tidak ingin mengalami perasaan tidak berdaya dalam hidupnya. Dia tidak ingin hidup dengan keberuntungan. Dia harus memiliki kemampuan perlindungan diri yang mutlak sebelum pergi ke ombak. Begitu Monian disebutkan, mata Xiachen dan Guoran tiba-tiba berbinar, Monian membuat janji dengan mereka, dan ketika mereka sampai di Niyingtian, dia akan membawa mereka ke pekerjaan besar. Siapa Monian? Seorang veteran kejahatan? Dia sangat kaya, dan jika dia bergaul dengannya, dia pasti akan memiliki minyak dan air untuk dibuat. Ledakan. Tiba-tiba terdengar raungan samar di kejauhan gelombang semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Baunya seperti monster. Xiachen melihat ke kejauhan, tapi tidak bisa melihat apapun. Saat kapal hantu itu melaju kencang, segera, energi iblis antara langit dan bumi menjadi lebih berat dan lebih kuat, dan suara gemuruh menjadi semakin keras. Ini gelombang monster laut, dan monster laut telah menyerang daratan. Longchen berkata, dia telah mengalami gelombang monster. Ratusan juta sirene, berderap bersama, mendorong gelombang air, dan kekuatannya terintegrasi ke dalam gelombang air, seperti keajaiban orang yang sangat kuat, yang dapat langsung menghancurkan benteng umat manusia. Dan monster laut di balik ombak bisa mengambil kesempatan untuk melancarkan pembantaian. Adegan itu sangat berdarah dan menakutkan. Tanpa diduga, mereka menghadapi situasi ini tepat setelah mereka tiba di sini. Ayo pergi dan lihat, jika kraken berurusan dengan ras manusia, bantu aku. Jika itu ras lain, pelajari apakah akan membantu atau tidak, kata Longchen. Kapal hantu itu melaju kencang, dan segera melihat daratan di depan, monster laut yang padat di darat menyerbu ke depan dengan panik. Satu demi satu cahaya ilahi jatuh ke monster, meniup monster berkeping-keping, Yu King Suan berkata. Itu mantra yang diaktifkan oleh Teran. Kalau begitu pergi dan bantu. Longchen menganggup dan berkata, dia juga melihat bahwa serangan itu mengandung fluktuasi jiwa, itu harus dilawan oleh umat manusia. Oke. Xia Chen merespons dengan penuh semangat, meningkatkan kecepatan kapal hantu hingga ekstrim, dan langsung menyerbu ke arah kraken. Chapter 4070, Balas Dendam Saat kapal hantu melaju ke depan, monster tak berujung segera muncul di depan semua orang. Yang mengejutkan semua orang adalah sebagian besar monster ini adalah Raja Abadi, dan jumlahnya tidak terbatas. Ketika kapal hantu mendekat, monster yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik, tetapi kecepatan mereka lambat. Ketika kapal hantu itu mencapai mereka, tubuh mereka kaku beberapa saat, lalu mereka terapung di laut, sudah mati. Aura mengerikan yang melekat pada kapal hantu itu bahkan membuat monster Heavenly Venerable tidak berani mendekati mereka. Monster level Raja Abadi ini terinfeksi oleh aura dan mati seketika. Di mana kapal hantu lewat, monster tak berujung mengapung di laut, dan prajurit darah naga tidak perlu mengambil tindakan. Tapi mereka tidak menganggur, dan mereka mengambil mayat satu demi satu. Mereka tahu bahwa Long Chen telah mengumpulkan mayat sepanjang waktu. Long Chen melemparkan mayat-mayat ini langsung ke ruang yang kacau dan membiarkan tanah hitam melahapnya. Lagi pula, pertumbuhan pohon fusang kuno dan pohon yin membutuhkan terlalu banyak kekuatan hidup, seperti jurang maut. Berapa banyak? Meskipun kayu kuno fusang dan pohon taiyin masih dalam masa pertumbuhan, kekuatan hidup yang dapat mereka berikan kepada Long Chen dapat dikatakan tidak ada habisnya. Kecuali matanya, dia sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Titik. Saat kapal hantu terbang ke depan, daratan perlahan terlihat di depan. Di darat, monster-monster laut seperti gunung bergegas ke darat dan meraum dengan marah. Terlihat samar-samar bahwa cahaya pedang mengalir keluar, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Di kedalaman daratan, ada pembangkit tenaga manusia yang melawan monster laut dengan sengit. Bumi diwarnai merah dengan darah, dan mayat-mayat ditumpuk seperti gunung. Ada pembangkit tenaga tingkat yang mulia surgawi, sepertinya kita sedikit berlebihan. Long Chen merasakan nafas yang kuat di kedalaman medan perang dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun ada banyak dari monster ini, yang terkuat tidak lebih dari yang mulia Bumi. Tapi saat ini, kapal hantu sudah meluncur langsung ke darat, air di sini sangat dangkal, dan sudah terlambat untuk berbalik, jadi saya hanya bisa membiarkan kapal hantu itu bergegas ke darat. Ledakan. Bumi bergetar, dan parit yang dalam dibajak secara paksa oleh kapal hantu, dan semua kraken yang terinfeksi oleh nafas kapal hantu di kedua sisi parit yang dalam mati. Kecepatan kapal hantu terlalu cepat, dan memiliki kelembaman yang kuat. Ia telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil di darat, dan perlahan berhenti ketika mencapai inti medan perang. Di inti medan perang, awalnya ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang bertarung habis-habisan dengan kraken dengan bantuan benteng. Ketika kapal hantu tiba, monster laut yang tak berujung mati, hanya beberapa kraken yang relatif kuat dan jauh yang melarikan diri dengan panik. Saat kapal hantu tiba, kraken surut seperti air pasang, dan menghilang dalam sekejap. Bersih. Sebelum benteng, puluhan juta pembangkit tenaga manusia memandang kapal hantu besar dengan ngeri, mata mereka penuh ketakutan, di mata mereka, kapal hantu ini tampaknya lebih menakutkan daripada sirene tak berujung. Paman Huai, kamu akan menyembunyikan kultifasimu. Longchen diam-diam berkata kepada Paman Huai, Paman Huai mengangguk, menahan napas di puncak Rilem King. Kamu siapa? Pada saat ini, orang-orang di depan benteng menemukan Longchen dan yang lainnya berdiri di haluan. Orang yang mengajukan pertanyaan adalah seorang pria berkulit putih. Pria ini tidak jahat, tetapi dia penuh kesombongan di antara alisnya dan sepertinya mengabaikan siapapun. Longchen dan yang lainnya mengemudikan kapal hantu untuk menyelamatkan orang, yang seperti membantu mereka dengan sangat baik, tetapi orang tersebut tidak menunjukkan rasa terima kasih dan bertanya, seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang tahanan, yang membuat orang tidak nyaman. Sepertinya kita usil, Guoran menatap pria itu, lalu menatap pria kuat lainnya, dan cemberut. Di wajah orang-orang ini, mereka melihat keterkejutan, keingintahuan, dan permusuhan, tetapi tidak ada sedikitpun rasa terima kasih. Rasanya sangat tidak enak memiliki wajah panas di pantat yang dingin. Sekarang kapal hantu tidak bisa lagi mengemudi, Longchen dan yang lainnya hanya bisa turun dari kapal dan pergi. Tapi Longchen dan yang lainnya ingin pergi, tetapi yang lain tidak ingin mereka pergi. Mereka baru saja turun dari kapal hantu, dan pria berkulit putih itu membawa seseorang untuk menghentikan Longchen dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Kamu siapa? Apa yang terjadi dengan kapal hantu ini? Apakah kamu bodoh? Pria berkulit putih itu sangat marah ketika dia melihat Longchen mengabaikannya. Aku tidak berkewajiban untuk menjawab kata-katamu. Jika Anda tidak ingin mati, menyingkirlah. Longchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Guoran, Xiachen, dan lainnya juga penuh semangat. Apakah orang-orang ini idiot? Perlakukan dermawan mereka seperti ini? Jika bukan karena kedatangan mereka, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini. Saya tidak merasa bersyukur sama sekali. Sebaliknya, saya sengaja menargetkan mereka. Apakah ini masih manusia? Bahkan seekor binatang pun tidak akan begitu tidak tahu berterima kasih, bukan? Hahaha, lelucon yang sangat besar, kamu seperti apa? Kamu berani mengatakan hal sebesar itu kepadaku, Marvin Yee. Pria berkulit putih itu tertawa ke langit, dan dia dengan sengaja melepaskan kekuatan ilahi dalam tawanya, dan suaranya mengguncang langit. Titik. Pria berkulit putih itu adalah raja abadi tahap akhir, tetapi auranya sangat menakutkan, dan dia adalah makhluk tertinggi bipolar. Sebelumnya, dia adalah orang yang memimpin semua orang dalam gelombang monster, bergegas bola balik, tak terkalahkan, dan pembunuhan terus meningkat. Longchen dan yang lainnya datang, mengejutkan monster itu, mencuri pusat perhatiannya, dan tiba-tiba membuatnya tidak bahagia. Titik. Longchen dan yang lainnya mampu mengemudikan kapal hantu, yang mengejutkannya, dan pada saat yang sama, ada sedikit kecemburuan gelombang yang membuatnya paling cemburu adalah Yu King Suan, yang secantik perih, dengan tangan gioknya memegang tangannya. Lengan Longchen, dia tidak marah. Saya tidak peduli siapa Anda, apa latar belakang Anda, atau dukungan apa yang Anda miliki di belakang Anda. Jangan mencoba menanyakan asal-usul saya, dan jangan memprovokasi saya untuk menguji latar belakang saya. Kalau tidak, ketika Anda menyesalinya, sudah terlambat. Longchen memandang Marvin Yee, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Rumor dari dunia luar sama sekali tidak salah. Pembangkit tenaga lokal ini dapat mengetahui identitas pembangkit tenaga luar mereka secara sekilas. Meskipun mereka berdua adalah ras manusia, mereka tidak hanya tidak dekat dengan Anda sama sekali, tetapi mereka juga akan mencoba mempermalukan Anda. Mereka melihat bahwa Longchen dapat mengendalikan kapal hantu, dan dia adalah orang dari luar langit. Melihat postur ini, jika Anda tidak menjelaskan rahasia pada tubuh Anda, Anda tidak ingin pergi. Ketika Longchen berbicara, dia melihat ke suatu tempat di benteng, sengaja atau tidak sengaja. Di sana, Longchen merasakan nafas yang kuat, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia di sana. Hanya saja pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi ini tidak pernah muncul, dan sepertinya sengaja memanjakan Marvin Yee ini. Jelas, mereka tidak menganggap serius Longchen dan yang lainnya, dan mereka ingin Longchen menjelaskan rahasia mereka. Kamu tidak makan atau minum untuk bersulang. Jika itu masalahnya, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Kemarilah, turunkan semuanya untukku. Marvin Yee mencibir, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba muncul puluhan pria kuat dengan niat buruk. Datanglah ke Longchen. Uf enggak-engah. Akibatnya, ketika orang-orang itu baru saja datang, mereka melihat kilatan cahaya dingin, percikan darah, dan puluhan kepala mengjulang ke langit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!